Halo lor, selamat pagi, kabar baik ya, kabar sehat ya, syukurlah Alhamdulillah, amin Pagi ini saya berkesempatan untuk membuat video alat MMT Pleasure Taurer Untuk perawatan jalan kereta api lor Alat ini sudah tidak asing lagi bagi para pencinta kereta api dan masyarakat yang rumahnya di dekat jalan kereta api lor Karena sejak kecil saya juga sudah sering melihat alat ini untuk perawatan jalan kereta api Alat ini juga difungsikan untuk mengatur geometri rel kereta api lor Seperti geser, mengangkat, sampai menimbang Nah itu juga ada semacam cek hidrolik yang untuk memadatkan balas lor Balas itu kericak Anggar gunanya, mau nge defek mau banyumas ngomong ya geragal lah Geragal sih cokan gomba demi pelem kenang kue-kue pada Jamannya si cilik kanu Jaman nurungannya panganan enak, jamannya si susah Jamannya si ngurusak Oke lor, lanjut saja ke spesifikasi alat ini lor Beserta fungsinya Sebelumnya mohon maaf jika ada yang kurang atau mungkin ada yang keliru Teman-teman bisa menambah di kolom komentar Karena ini semua untuk berbagi informasi dan pengetahuan ke dulu-dulu semua Leisure Tower Tipe 0916C Ini mesin buatan Austria lor Dari namanya sudah jelas itu Itu seperti bahasa Jerman Austria sendiri sama Jerman itu satu rumpun Dan memiliki hampir kesamaan dalam bahasa Bahkan Adolf Hitler sendiri kan orang Austria itu lor Hanya ada perbedaan setahu saya antara bahasa Austria sama Jerman Pada saat pengucapan R itu kalau Austria itu lebih jelas Rrrr gitu loh Lihat aja itu kalau Adolf itu lebih datok Itu berbeda dengan logatnya Josef Gubel, Erich von Manstein, Erwin Rommel Sampai dengan Alfred Rosenberg lor Beda lor Alat ini produksi tahun 95 lor Didatangkan dari Austria Untuk dioperasikan di daub 1, daub 3, daub 5, dan daub 6 lor Kebetulan saya rumahnya di daerah operasi 5 Purokerto Jadi sejak kecil sudah lihat alat ini lor Alat ini memiliki dimensi dengan panjang 16,24 meter Tingginya 3,3 meter lor Kemudian untuk lebar itu 2,95 meter lor Hampir 3 meter Dengan bobot 34 ton Berarti alat ini lebih ringan dari Mesin borsani SR150C yang biasa Saya dan teman-teman gunakan lor Dengan daya 256 PK dan putaran mesin 2500 RPM Mesin ini mampu mencapai kecepatan 80 km per jam lor Beda secepat kereta-kereta komersial lainnya lor Karena memang kereta ini difungsikan untuk perawatan jalan Jadi orang perlu ngebut Sekilas kalau kita lihat Alat ini mirip alat HSPD lor Alat yang untuk panjang hidrolik itu lor Karena sebagian mengandalkan sistem hidrolik lor Makanya gak heran jika volume atau kapasitas maksimal untuk tanki hidroliknya itu mencapai 960 liter lor Hampir 1000 liter Sebagai perbandingan unit drilling rig SR150C Yang biasa kita gunakan itu Hanya 220 liter Untuk oli hidroliknya Nah ini udah berapa kali lipatnya itu lor Kelengkapan pokok mesin ini juga dilengkapi seperangkat komputer untuk perancanan kerja lor Jadi bisa untuk monitoring Mana rel yang geser Mana rel yang kurang lurus Sampai dengan pembongkaran juga Pengangkatan dan sebagainya Juga dilengkapi 4 buah roda troli 2 buah roda untuk jalan 16 buah pecok lor Pecok ya sih kayak jang hidrolik Wih sih gak ngonggrok-nggrok wih lah Untuk pemadatan Gragal Terus juga mikropon penghubung kabin 1 dan 2 itu pasti Karena untuk koordinasi Juga sensor-sensor elektrik Pendulum digital dan manual Serta falaf-falaf propin dan gigi Bicara mesin hebat Mesin top memang Eropa lur jagonya lur Karena mereka sudah mengalami Masa revolusi industri Di saat negara-negara lain Di Asia, Afrika, bahkan Amerika juga masih Menggunakan mesin-mesin tradisional Saya juga pernah melihat video-video footage di Youtube Tentang perang dunia kedua Ada mesin jenis seperti ini Waktu Jerman Nazi Invasi ke Uni Soviet lur Jadi waktu itu Jerman Nazi itu Membuat artileri terbesar di dunia Namanya Dora dan Gustav lur Artileri itu bobotnya seribu ton Jadi tidak mungkin dimobilisasi Di jalan raya Maupun jalan di tanah Udah pasti ambles lur Alat itu Atau senjata itu Hanya bisa dilewati Melalui rel Sehingga Jerman membuat Trol kereta api itu Untuk kendaraan Gustav itu Untuk artileri Gustav Ke Uni Soviet lur Jadi alat seperti ini sudah ada Sejak lama lur Bahkan perang dunia ke satu pun Udah ada ini alat seperti ini Oke lur Mungkin gitu dulu lur Videonya Mohon maaf videonya gak lama Apalagi ini videonya habis Buat ngerocok sejarah Buat nopol sejarah Oke lur Matun nopon Salam